Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, saya Virgi Kali ini berjumpa di podcast kita Dan saya akan menghadirkan salah satu sosok inspirasi dari Bangka Belitung Beliau adalah seorang dosen Dan masih aktif menjadi tenaga pengajar dan juga seorang entrepreneur Kita sambut, Mr. Syed Wah, harusnya ini adalah acara saya Tapi dibuka oleh sosok inspiratif Yang memberikan inspirasi kepada kita semua Tadi gak harusnya saya yang ngebuka Tapi saya pengen denger nih dari guru saya, dari mentor saya Sosok yang luar biasa banget Bapak Virgi Luar biasa Terima kasih Sehat ya? Sehat Terima kasih telah mengundang saya disini Spesial Spesial karena Kami pengen tahu Kami pengen tahu, kami pengen denger kisah-kisah dari seorang Virgi Siapa yang tidak kenal dengan sosok Virgi Apalagi di Bangka Belitung ini Di mana-mana, di setiap hari Kalau pagi, kalau gak salah Guru SD Betul ya? Masih aktif Masih aktif ya? Oke, kemudian Kemudian kadang sore tapping presenter Di TVRI Anchor ya Tuh kan? Apa? News? News anchor News anchor Kemudian tiap hari minggu Di wedding Amin Bener kan? MC Iya Kemudian entrepreneur Punya wedding organizer Kemudian sekarang lagi fokusnya di bridal ya Pak? Bridal Bridal Sebuah tanda tanya besar Kok bisa? Bener nih Bener nih Pak Kok bisa Seorang Virgi Dengan Oh berapa sekarang Pak? Sekarang 27 Bener-bener Menuju ke 28 Bener-bener 27 menuju ke 28 Tapi dengan segudang aktivitas Dan pastinya Agak bertolak belakang nih Dengan pendidikan dulu Sebenernya iya ya? Sebenernya bertolak belakang kan? Sebenernya bertolak belakang Nah bisa diceritain gak? Pak Bertolak belakangnya tuh dari mana? Dari SD, SMP, SMA, kuliah Sampai ngejalani profesi sekarang tuh kayak gimana? Kalau diceritakan dari awal panjang Kalau untuk pendidikan terakhir Mengambil jurusan ekonomi Ekonomi Ya di sekolah tinggi ilmu ekonomi pertiba Oke Dan saat ini Sedang aktif-aktifnya Menjalankan beberapa usaha Sedap Sedap Dan untuk jurusan sendiri Aku ngambil Manajemen pemasaran Manajemen pemasaran Karena basic di awal Aku anak SMK Bukan di SMA Jadi SMK bisa Bisa di semua Jadi Di awal di SMK Aku ngambil jurusan akutansi Lanjut ke sekolah tinggi ekonomi Ngambil jurusan pemasaran Tertarik ke pemasaran karena tahu potensi diri di awal Bahwa Tertarik ke Bagian luar Bukan di bagian dalam Oh Untuk dalam sistem pekerjaan Lanjut lagi Setelah itu Mengajar cita-cita kedua ku Menjadi seorang tenaga pengajar Oh Yes Jadi Jadi pengajar atau pendidik guru itu bagian dari cita-cita Bagian dari cita-citaku Oke Jadi menginspirasi Memberikan dedikasi Kayak apa ya Semacam tetanam dari dulu sih Oh Ingin memberi pengaruh lah Untuk Sekitar kita Salah satunya melalui profesi yang aku geluti sekarang Jadi seorang guru Oke Jadi guru Kemudian Semua ini ya Presenter Presenter Nah cuci itu Kok bisa Di TVRI aku bergabung di 2015 2015 Sampai sekarang Sampai sekarang Awalnya Di casting menjadi Host Di acara musik di TVRI Pada waktu itu Dan ditantang dari produserku Nawarin ke berita Oke Terus di tes vokal Dan ternyata masuk Oke Alhamdulillah sampai sekarang Terjun di berita Sekarang Menjadi moderator juga Oke Apa jawab sih Kegiatan-kegiatan di TVRI Cerjana Ekonomi Marketing Terus Cita-cita pengen jadi guru Salah satunya Salah satunya Ya jadi guru Dan sekarang lagi jadi guru juga Kemudian lanjut Jadi presenter Sampai sekarang Terus Host juga MC juga Nah Terus bisnisnya Tadi Kalau bisnis karena basic Dari pemasaran Ya Karena peluang di Bangka Belitung Cukup kuat Dan Kayaknya Prospeknya cukup bagus juga Alhamdulillah Sampai sekarang Dengan tim yang ada Aku bentuk Wedding organizer Dan sekarang lagi main di Etair Ini semua gak nyambung nih Pak Ini semua gak nyambung nih Pak Sebenernya gak nyambung Gak nyambung Gak nyambung Cuman memang Kayak Apa ya Skill Yang kita miliki Kalau misalkan ada Beberapa skill yang kita miliki Kalau kita kembangkan dengan optimal Insya Allah pasti bakalan Oke Tapi kita harus tahu dulu Kemampuan skill kita sejauh mana Oke Jadi Kelasnya manusia itu Diberikan keterampilan Bermacam-macam Mungkin ada Setiap orang Satu yang menjadi unggulan Nah Kalau misalkan kita Memiliki beberapa unggulan Kenapa tidak kita maksimalkan Oke Nah menarik Tadi Pak Virgi bilang Ketika Kita tahu Tentang apa potensi yang kita miliki Sayang kalau gak dikembangkan Yes Gimana bisa tahu bahwa Oh ini loh potensi saya Oh saya tuh mampunya disini loh Oh berarti saya harus Ngembanginnya hal kayak gini Itu gimana cara Cara kita ngeliat potensi Yang kita miliki Potensi itu kita yang tahu Oke Dan kita yang paham dengan Karakter diri kita Oke Jadi kalau misalkan kita sudah cinta Dengan apa yang kita lakukan Teruskan Tapi kalau misalkan kita belum cinta Dengan apa yang kita lakukan Jangan diteruskan Jadi jangan setengah-setengah Jadi kalau misalkan sudah terjun Kalau keterang bangka Laka paleng 100% harus 100 Jangan 98 99 Karena pasti bakalan ada yang kurang Kalau misalkan kita sudah 100% Insya Allah Tapi kan ada yang bilang Kalau misalkan Semua kita jalani Kan jatuhnya ada yang Ya pasti gak semua maksimal dong Nah itu gimana Kalau kita bisa bilang Oh berarti Oh gak profesional nih dia Masa dia gak ngeguluti Satu bidang khusus Kan ada nih orang-orang yang bener-bener Fokus nih Satu-satu nih Sedangkan Pak Virgi Menjalani semuanya dalam Satu waktu Dalam Ya ini ngemecahnya Itu kayak gimana Terus emang bisa Bisa konsen gitu Ngejalanin semuanya Alhamdulillah kalau sekarang masih Bisa konsen Karena pertama di awal Di awal itu kita harus membantu tim yang oke Sehingga apa ya Setiap kegiatan-kegiatan Skill yang kita miliki itu dapat disalurkan dengan baik Dan yang paham dengan kita Kita cari orang yang benar-benar bisa bergabung Jadi kalau misalkan karakternya sedikit berbeda Jadi itu semacam kayak penghabar kita Nah kalau misalkan kita di wedding organizer Jadi aku ada tim Jadi kalau misalkan tim aku sudah memahami karakterku seperti apa Kemohanku seperti apa Dan aku serahkan kepada mereka Jadi satu beban ku sudah mulai berkurang Jadi aku hanya bagian mantel-mantel aja Jadi timku yang bergerak Jadi ke bidang-bidang yang lain aku bisa fokus juga Terkecuali memang Kalau misalkan presenter kan memang individual ya Gak bisa sosial bergabung Betul Jadi benar-benar ya Kalau misalkan bisa Buat orang tertarik untuk bergabung Kenapa tidak Tapi sejauh ini memang Setiap orang memiliki basic yang berbeda Betul Dan sulit sih untuk mempengaruhi orang Tapi kalau misalkan kita punya Visi misi yang sama Itu akan mudah Oke Jadi memang perlu proses panjang untuk Benar Buat ya Nah banyak kan mahasiswa nih Kita ngomong mahasiswa Apalagi mahasiswa di Unmububble Itu kan mereka tuh Pengen juga Memiliki Ya menjalani apa yang Pak Virgi jalani sekarang Ada dari mereka Sebenarnya mereka punya potensi nih Mereka Fokusnya atau Belajarnya di prodi Teknik sipil misalkan Oke Atau konsepasi sumber daya lah Atau ilmu komputer yang ada di FTS Tapi mereka punya basic yang lain Itu seperti Pak Virgi lah Gitu kan Nah gimana nih Supaya adek-adek tuh bisa Minimal percaya diri dulu deh Oh ini saya nih bisa nih Kayak gini juga Ini ada potensi yang kayak gini tuh Ini bisa nih saya jalani Itu gimana tuh Kalau dari aku sebenarnya Kita harus mengenal dulu dari kita Oke Nah kalau kita Kalau aku kan kelahiran 90an Oke Kalau dulu kita menyebutnya Generasi penerus Oh ya betul Generasi penerus itu Kita teruskan perjuangan-perjuangan Dari yang sebelum-sebelum kita Oke Kalau era 2000an Kalau aku menyebutnya Generasi pembaharu Oke Nah generasi pembaharu ini Karena Beda zaman Iya Dengan kecanggihan teknologi Apalagi anak-anak sekarang Lebih hebat Lebih mengerti tentang teknologi dan IT Aku rasa lebih oke Dibandingkan anak-anak yang di tahun 90an Oke Nah ketika kita Memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita Dengan peluang-peluang yang ada Dan karakter diri kita seperti apa Aku yakin kalau misalkan kita sudah mengenal itu Pasti akan mudah Untuk menjalani setiap proses-proses itu Betul Kalau misalkan kita hanya fokus di satu bidang Kadang-kadang ya Lama-lama kita pasti akan boasan sendiri Akan mencari peluang yang lain Tapi kalau misalkan sudah memang Keenakan Terjun di situ Dan Gak mau mengembangkan potensi lagi Berarti stacknya di situ aja Tapi kalau misalkan kita memang sudah ada potensi yang lain Dan peluangnya oke untuk daerah sendiri Iya Kenapa tidak Jadi bentuklah tim Kalau timnya sudah terbentuk Yakinlah pasti kalian bisa Dan jangan setengah-setengah Jangan setengah-setengah Iya Kalau setengah-setengah Ibaratnya kalau laki-laki perempuan Setengah-setengah kayaknya Iya Iya tapi Gimana ya Kalau saya pribadi nih Pak Virgi Saya itu coba juga menjalani Atau ibaratnya kayak Pak Virgi bilang Kayak ngembangin potensi Dan ada peluang Kan saya juga baru terjun ke wedding itu Kalau di WO itu udah berapa 2020 lah ya Kita ini di wedding Cuma saya coba di MC wedding itu Itu 2021 2021 Dan menurut saya Ya peluang Dan mati kata peluang itu memang masih banyak Banyak Cuma Terkadang Ada apa ya Kayak masih setengah-setengah gitu Pak Virgi Nah Itu kenapa sih Menurut Pak Virgi Pengalaman Pak Virgi nih Selama menjalani banyaknya aktivitas itu Itu kenapa ya Kalau menurutku sih sebenarnya Kita gak yakin dengan diri kita Oke Pertama memang persaingan oke Tapi dari segi kualitas orang bisa menilai Karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda Ya betul Kalau misalkan si A dengan si B itu sama Pasti udah mereka nyastak disitu Tapi kalau kita cari point yang berbeda Kita menjadi yang C Itu akan lebih oke Dan kalau misalkan kita serius Dengan potensi yang ada dalam diri kita Usahakan kita maksimalkan Jangan setengah-setengah Kalau setengah-setengah kita nanti bosan sendiri Ujung-ujungnya untuk mengerjakan segala sesuatu tersebut Pasti akan gak maksimal Itu poinnya Jadi Buat siapapun Terutama mahasiswa-mahasiswi Di Unmubabal Atau untuk seluruh ya Seluruh Yang nonton Solasi kali ini Intinya adalah Bener-bener Pengen menjalani apa yang diakinin Jangan setengah-setengah betul ya Yes bener Karena kalau setengah-setengah ya Sia-sia Sia-sia Apalagi kalau misalkan kita terjadi dunia pendidikan Carilah pendidikan yang sesuai dengan karakter kita Gimana tuh? Jadi kalau misalkan di Universitas Muhammadiyah Ya Jadi kita udah tahu Oh ternyata di Universitas Muhammadiyah ada jurusan tentang tenaga pendidik Jadi kita yakin dengan potensi kita Oh aku memang harus jadi seorang guru Atau tenaga pengajar Masuk kesini Maksimalkan proses belajar disini selama beberapa tahun Jangan karena terpaksa Betul Karena kalau terpaksa Nanti hasilnya Setelah kita menempuh pendidikan Di dunia kerja pun kita akan terpaksa juga Menjalankan itu Betul Dan tidak akan maksimal Karena kalau menurutku Materi itu nomor dua Yang penting itu kenyamanan terlebih dahulu Oke Kalau dari banyaknya tadi Pekerjaan atau profesi yang Pak Virgi jalani Mana yang paling nyaman? Kalau ditanya paling nyaman semuanya nyaman Oke Karena tidak ada pilihan Kalau aku tidak nyaman aku tidak akan melanjirkan hal tersebut Sedap Yang paling Oke pertanyaannya kita lebih ekstrim lagi Yang paling Salah satunya mungkin ya? Iya salah satu Salah satu Salah satu yang benar-benar Wah Dapet banget nih semua Kenyamanan dapet Finansial Oke Itu dimana itu Pak? Sebenarnya menjadi seorang guru Seorang guru? Yes Bahkan gaji guru Walaupun gaji guru Honorer ya Honorer yang ada di Pangkal Pinang Cukup Rendah lah Tapi kalau Alhamdulillah sekarang sudah mulai Merangkat-merangkat menaik Menyesuaikan dengan OMR Dan Kalau misalkan di Kita bandingkan dengan swasta Kalau di swasta Memang gajinya lebih oke Dan Mereka banyak kegiatan-kegiatan lain Iya Dari kegiatan-kegiatan lain tersebut Kita bisa juga untuk mengembangkan diri kita Contohnya kalau misalkan kita di sekolah negeri Kita terbatas dari segi Kegiatan-kegiatan sekolah Kalau di sekolah swasta Itu mereka banyak kegiatan Dan salah satunya adalah Mengajar les Tapi Kan guru Apa ya Ya ini antara realistis dan idealis Ya kan Kalau kita bilang realistis Ya kebutuhan saat ini kan memang lagi Ya besar kan Benar Tapi secara idealis ya oke kita faktor kenyamanan Gitu Tapi masa Bener Menjadi seorang guru itu Bener-bener Menjadi bermakna Dari seorang Pak Virgi Menjadi sempurna itu memang kita gak bisa Oke Tapi menjadi yang terbaik kita bisa Siap Oke Oke Jadi kalau misalkan kita sudah nyaman dengan hal yang kita lakukan Dan kita tidak memikirkan dari segi materi Aku yakin insya Allah segala apapun yang kita jalani bisa dengan baik Walaupun materi yang kita dapatkan itu tidak sesuai Oke Itulah kalau menurut aku definisi berkah Oh Jadi kalau misalkan kita dapat sekecil apapun materinya Tapi bisa bermanfaat Sebanyak apapun materi yang kita dapat hilang cuma-cuma Iya bener-bener 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 Berkah Yes Berkah Kalau yang lain gak berkah emang Sebenernya berkah juga Oh berkah juga Oh berkah juga Cuma memang yang Kalau ditanya ya Ada tanya yang lebih anjanya tetap ke guru sih Tetap guru ya Karena kan sebaik-baik punya manusia yang bermanfaat untuk orang lain Sebaik-baik manusia yang pastinya Yang bermanfaat bagi orang lain Ini cuma sekali cuy Iya bener-bener bener Jadi kalau bisa kita meninggalkan kenangan yang baik di dunia ini Bener-bener bener Kalau kita meninggalkan kenangan yang buruk Dan akan diceritakan terus kan menjadi Iya-iya Tapi bukannya kalau gak salah nih Jangan denger kabar Dulu masuk sekolah penerbangan bukan? Apa? Pernah masuk sekolah penerbangan? Hampir Oh hampir 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 Karena mungkin Tuhan berkehendak lain Iya Dan memang dikasih jalannya Kamu harus ke sini Karena kan kalau misalkan Menurut aku Pintu rezeki itu ada sembilan Sembilan metode rezeki Iya Jadi kalau misalkan kita hanya masuk ke satu aja Dan lapan nya tertutup bagi kita Kita akan tutup sisi terus Tapi kalau misalkan kita tahu Dari sembilan pintu tersebut kita masuk kemana-mana aja Kita akan lebih tahu dengan karakter kita Iya Dan yakin aja Tuhan itu tidak sengaja Mengatur posisi kita demikian Oke Pasti ada jalan yang lain terbuka lebar Oke Bagaimana cara kita untuk Mengubah persepsi Yang mungkin membuat kita jadi down Dan tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan Dan disitulah Tingkat keimanan kita harus bener-bener Di level yang harus kita naikkan Jadi kalau misalkan saudara di kelas satu Kita harus naik ke kelas dua Diuji lagi Dites lagi Makanya kita ada ujian kan Setiap di sekolah Diuji lagi Dinaikkan ke kelas tiga Dan seterusnya Kalau misalkan kita tidak bisa melewati ujian tersebut Berarti tidak naik kelas Betul Gitu aja prinsipnya Remedial ya Remedial ulang lagi Dites lagi Makanya kalau misalkan kita Apa Dalam agama Islam kan Setiap hari harus lebih baik dari hari Sebelumnya Jadi kalau misalkan kita Remedial kan mengulang itu lagi Iya Berarti tidak ada perubahan Ini ada nih temen disini Setiap hari harus lebih susah gitu pak Dari yang lainnya Ini tidak curhat Ini tidak curhat Ya tidak curhat gitu Oke Ini pak Virgi Terakhir nih pak Ya Sebagai sosok anak muda Yang masih berumur 28 tahun betul ya? Ya kurang lebih lah 28 tahun Menuju Menuju ya Oke ya udah oke 27 tahun OTW 28 tahun ya Direvisi Dengan berbagai kesibukan Berbagai profesi yang sedang dijalani Ataupun yang pernah dijalani Itu membuat sebuah Hal penguatan Terutama bagi mahasiswa Dan mahasiswi Mubaba Bahwa Ya Kita bisa loh Nggak stuck Di satu bagian aja Karena kan banyak nih mahasiswa Ya udah Satu-satu dijalani Fokusnya Fokusnya Padahal masih ada nih Yang lain Yang bisa digali dari potensi Dari diri mereka Apa yang bisa Pak Virgi Nasihatkan Kepada mahasiswa dan mahasiswi kami Khususnya yang ada di Unmubaba Agar mereka Mampu meyakini diri mereka Supaya mereka pun bisa Yakin mengembangkan potensi Yang mereka miliki Gimana itu pak? Mencoba dan bergerak Mencoba dan bergerak? Ya Gimana tuh? Jadi kalau misalkan Kita hanya stuck di satu bidang Kita coba bidang yang lain Oke Kita coba Setelah kita coba Kita bergerak Kita jalani Dan ketika kita jalani Dan memang sesuai dengan passion yang kita miliki Kita teruskan Tapi ketika kita sudah masuk ke situ Dan bukan sesuai dengan passion kita Jangan diteruskan Karena kan kalau misalkan bicara bidang Itu banyak Banyak potensi yang kita miliki Apalagi kalau misalkan bakar Ya Ya oke Dia di broadcasting Dia bisa menjadi tenaga pengajar Dia bisa jadi ini Kalau tidak kita maksimalkan dengan baik Dan tidak kita coba Kita tidak pernah tahu Betul Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita dulu Jadi kalau misalkan ada yang Mahasiswanya pediam Cobalah sekali-sekali kita bergabung dengan Mungkin sebuah organisasi Bergabung dengan organisasi Jadi kita bisa tahu karakter-karakter orang Berbeda-beda seperti apa Dan memang visi-visinya sebagaimana Kalau kita sudah terjun dan Menjadi makhluk sosial yang Baik Kalau yakin pasti Kalian akan tahu Dengan potensi yang Ada dalam diri kita Dan kita bisa lebih enjoy menikmati itu Tapi kalau misalkan kita Nggak enjoy dan Memang stuck mau jadi situ Itu tadi Berarti nggak naik kelas Nggak ada perubahan Betul 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 Tanpa mencoba kita nggak tahu Yes Tidak pernah tahu Tapi kalau cuma Ya ngomong-ngomong doang Ya mati Cuma nulis-nulis Tanpa bergerak Percuma Jadi mencoba dan bergerak Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Karena ini tahu kita sendiri Potensinya Betul 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 Luar biasa Luar biasa banget Pak Virgi Aduh Saya ini Benar dari tadi tuh deg-degan ya Deg-degan Karena beliau ini juga Mentor Senior Oh my god Saya kalau dulu-dulu sebelum Ya ikut juga Wedding ya MC Wedding Kalau datang kedikahan itu Gila wibawa banget itu orang Wibawa banget Kirain sama umurnya Rupanya masih 27 Menuju 28 tahun Dengan segudang prestasi Dengan sebanyak profesi yang sedang dijalani Tapi beliau menjalani itu semua Dengan penuh kegigihan Dengan penuh keyakinan Karena apa? Karena beliau yakin Bahwa rezeki semua Sudah didesain oleh Allah SWT Dan kita tinggal mencari tahu Bener Dan menggali Oh itulah Oh inilah Yang menjadi rezeki yang Allah berikan kepada kita Betul ya Pak? Bener Masya Allah Luar biasa Jadi kita jangan pernah takut Betul Betul Jadi kalau misalkan ibaratnya ini emas Iya Mau kita masuk ke comberan pun Orang akan mencari Betul Karena kenapa? Berharga Ya 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 Itu aja Jadi kalau misalkan kita Misalkan ya Ya Ada yang iri dengan kita Ada yang mencari kemelitian yang menjelekan kita Gak usah dibalas Ya Yang iri Yang ini gak sama kita Gak usah dibalas Pak ya Karena itu sebagian aja Iya betul Ibaratnya dari seribu miliar manusia yang ada di dunia Hanya terhitung yang Beranggapan seperti itu Kadang kita ngurusin orang yang cuma seuprit itu Iya bener Padahal banyak banget orang yang Banyak ya Lebih menghargai Mencintai kita Kita ngurus cuma satu orang itu Iya Jadi nguras-nguras energi kita Iya Ya betul Ini jangan dipotong ya Jangan dipotong ya 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 Ini nanti di ini Diviralkan Cuma sepotong ini tadi gitu Padahal Omongannya tuh bermanfaatnya banyak banget Ya 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 Jangan dipotong Oke Thank you banyak nih Pak Virgi Thank you Udah main-main kesolasi Solusi dan inspirasi Oh Selasi Dan ini Solasi ini Ya program dari Perpustakaan Universitas Mamadiya Bakabritung Ya Dan saat ini juga kita bekerja sama Dengan salah satunya Fakultas Teknik dan Science Hmm Oke FTS Umu Babel Dengan tiga program studi Ada konservasi sumber daya alam Ada ilmu komputer Dan teknik sipil Oke Semoga Apa yang disampaikan oleh Pak Virgi Bermanfaat bagi kami semua Amin Bagi kita semua Amin Dan semoga kita bisa mengambil Dari banyak informasi Banyak inspirasi yang sudah disampaikan oleh Pak Virgi Amin Terima kasih Pak Virgi Thank you Sampai ketemu Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Hahahaha Silahkan Pak Oke Sampai ketemu lagi di episode berikutnya